Sekarang kita udah sampai di darah panggalingan Teman-teman yang lagi bikin di Instagram namanya itu Wayang Windu Nah sekarang kita udah bisa lihat di depan itu ada kayak kawan itu Kita udah ada ke lokasi Selamat datang kembali di Koderma di channel everyone Di video kali ini aku bareng tim VVT mau ngajak kalian buat eksplor daerah panggalingan nih guys Nah tepatnya di Skypark Wayang Windu Lokasinya sendiri terletak di perkebunan Kertamanah, Gunung Wayang, Panggalingan, Kabupaten Bandung For your information nih guys Wayang Windu merupakan pusat pembangkit listrik tenaga panas bumi Atau bahasa kerennya The Wayang Windu Geothermal Power Station Dan ini tuh merupakan terbesar di Indonesia nih guys Wah keren banget ya Tapi dibalik itu semua ternyata ada tempat wisata yang menyuguhkan pemandangan dan bisa memanjakan mata siapa aja yang datang kesana Penasaran kan? Makanya tonton terus video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa guys buat tekan tombol subscribe Kita udah mau masukin bed track Jadi kita bisa lihat dari sini jelas banget ya Dan suaranya itu wah belegar guys Akhirnya kita udah sampai di lokasi ya Tepatnya di Wayang Windu Plantation Sepanyol itu di Perhubunan Teh Kertambulia Pertambulia Sebenarnya deket sama Kepala Bar Pengalingan So gitu terus ya Sebarang Menuju ke pintu masuknya Kayaknya kita harus bayar tiket dulu Ini dia Sampai di Mantap Mantap bos Nah itu dia nanti kita bisa lah bisa Foto-foto disitu disediain Spot-foto buat foto-foto Dan di keren banget Mantap Oke guys Kita mau istirahat dulu ya Kita mau istirahat dulu ya Kita mau istirahat dulu ya Spot-foto buat foto-foto Ini dia Ini dia lanjut Ayo Pertamanya Oh kayaknya Terus itu Kayaknya juga bakal gagal deh Katanya Mantap banget Ini dia Ini dia Ini dia kasih Maka bawa Ini dia Tapi Mana-mana juga Halo guys Buat kalian yang mau kesini Lokasinya itu gampang banget Tempatnya itu ada di Kebonte Kertamulia ya mas ya Nah Kalau dari Malabar itu Kita Jalannya itu yang jalur ke Kalau gak salah itu rumah pengabdi setan Yang terkenal itu Nah nanti Habis dari Rumah pengabdi setan itu Tinggal lurus aja Ketinggian Bisa tanya keluarga setempat Dan dari sana Kurang lebih sekitar Berapa kilometer ya mas ya Ada 2 kilometer ya Sekitar Sekitar 2 kilometeran Nah gak terlalu jauh lah dari Potokannya Rumah pengabdi setan Sekarang kita mau Menuju ke Spot selanjutnya Nah ini ada Spot kayak pintu gitu ya Cuma pintunya bolong Aku mau coba naik Kreatif juga ini Yang bikin Spot spot selanjutnya Seperti kayak gini Coba gak rumah ini Mantap Sebenernya Piyu nya sama aja sih Cuma Yang memegangkan itu Kayak Spot spot selanjutnya Dan disini juga dibuat Kayak tempatan Supaya kita bisa Kintasin Di antara Pertegunan Setelah ada Aku mau coba jalan kesitu Cocok banget Kalau bawa pasangannya kesini Banyak yang pacaran juga Kayak kita betah banget Banget disini ya Betah Panas tapi Panas tapi sejuk Mantap Banyak ibu-ibu Zaman now Sedang berfoto-foto selfie So siapa aja bisa datang kesini ya Ada ibu-ibu guys Setelah kita puas Terima kasih Kayaknya kita mau makan siang dulu ya Makan siang dulu kita mau masak indomie Indomie 2 Mantap So check it out Tamakan siang dulu Tampak Tunggsi ada Banyak Mantap Mantap Oke kita udah selesai makan siang Banyak Makan indomie Dan Kita mau Soal dulu-dulu Dan abis dari sini Kita mau ke Sebuah warung kopi Yang ada di Malabar Dan warung kopinya itu udah cukup terkenal Nanti kita mau coba kopi disana ya Sebenernya kita udah mau pulang Cuman tadi berhubung Hujan Jadi kita tadi nunggu hujan dulu Dan Lihat Kita bisa lihat View setelah hujannya Wah keren banget guys Banyak kabut-kabutnya Weh bro Mantap Mati dulu Suasana setelah hujannya Mantap Ini kayak di dalam Negeri awan Keren Cukup kita disininya Dan Sekarang kita mau Ke Warung kopi Malabar Yuk Sampai jumpa 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 setelah kita puas menikmati suasana udara dingin di wayang windu belum abdo nih kalau kita gak ngopi di sebuah warung kopi yang terkenal di pangalengan yaitu warung kopi malabar dan tanpa berlama-lama kita langsung berangkat ke lokasi warung kopi malabar so check it out ok sekarang kita mau ke warung kopi malabar bisa lihat nih soalnya lagi berkabut ya pasti mantep banget buat ngopi kita bisa lihat disini suasananya enak kita mau ngopi 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 kita sampai di warung kopi malabar ini tuh adalah kapi terkenal di pangalengan so kita mau ngebain nikmati kopi disini tempat parkirnya sebenernya disitu tuh ada penangkaran luwak cuman sekarang penangkarannya tuh udah dipindahin dulunya ini tuh penangkaran luwak sekarang jadi tempat parkir ini ada masin kopi ngopi tapi ini tuh kawan-kawan kita simpel notri tapi hai 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 ini ngetep banget nikmati copy sambil lihat video ke bonteknya di bawah terlihatnya di bawah di sebelah sana akhirnya kita udah sampai di Kopi Malabar ya Nah ini tuh adalah konsetnya tuh kayak cafe cuman orang-orang panggilnya warung kopi Malabar Hai dan letaknya itu bertepatan banget di deket kebun teh jadi enak banget suasananya di sini kita sambil nunggu kopinya dulu karena masih disiapin ini dia adalah view yang disukakan dari warung kopi ini kita sambil ngopi-ngopi bisa sambil menikmati pemandangan kebun teh ini berhubung lagi hujan jadi sedikit oke guys sekarang ini kopinya udah nyampe ya wuuh seruput gila dan ini aku pesen hape latte aku mau nyobain yang mana rasanya ini kopinya tuh bener-bener nikmat banget karena disini kopinya aku diolah langsung di dalam kape ini jadi rasanya tuh masih gimana ya kayak fresh gitu lah kopi yang fresh gitu yang baru itu tambah dan sebenernya disini juga ada ada perkenakan luarnya cuman dulu tuh si perkenakan luarnya ada di bawah sini cuman sekarang udah mau pindah kemana jadi jadi kim notif penyukit jadi masih bوا Genografia kari kari-kari saya akan cation belakangnya semua sebenarnya ok ahahahahah hahahaha Oke guys, sekian dulu video kita, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sekarang kita mau pulang lagi ke Bandung, karena udah terlalu sore, dan buat kalian jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. See you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau pulang ke Bandung, sama VVTV. Balik, balik.